Tim visitasi dari Kementerian Kesehatan RI melakukan kunjungan di Rumah Sakit Suwondo Pati, Jumat 19 Oktober 2018. Agenda visitasi tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Bambang Wibowo. Bupati Pati Haryanto yang hadir menyambut kedatangan tim visitasi dari Kementerian Kesehatan tersebut berharap agar status RSUD Suwondo meningkat menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Dirinya juga berharap pengajuan permohonan status Rumah Sakit Pendidikan yang dilakukan RSUD Suwondo disetujui Kementerian Kesehatan. Bupati mengatakan RSUD Suwondo dibangun sejak tahun 1032. Di Rumah Sakit tersebut, ada bagian dari cagar budaya yang harus dilestarikan, sehingga tetap dipertahankan. Pada tahun 1995, RSUD Suwondo menyandang predikat sebagai Rumah Sakit Tipe B. Selanjutnya, tahun 2016, RSUD Suwondo mendapat sertifikat paripurna. Bupati Haryanto menegaskan, pemerintah Kabupaten Pati selama ini telah berusaha meningkatkan sarana-prasarana serta pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat. Selama lebih dari 10 tahun, RSUD Suwondo juga bekerja sama dengan sejumlah universitas seperti Universitas Sultan Agung, Universitas Diponegoro, hingga Universitas Taruman Negara. Karena itu, Bupati Haryanto berharap agar Kementerian Kesehatan bisa memberikan status tipe B dengan kelas pendidikan untuk RSUD Suwondo. Pasalnya, RSUD Suwondo saat ini sudah menyandang sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional untuk wilayah Jawa Tengah, terutama wilayah Pantura Timur. Saya tidak begitu banyak yang kami sampaikan karena tadi di pendopo kami sudah berbincang-bincang agar leluasa dengan beliau kesamati. Jadi, kelup kesamati sudah saya sampaikan kepada beliau. Tapi, rasanya karena temanya di sana tadi berbeda dengan di sini, kalau di sini kan visitasi. Sehingga tidak berlebihan manakala saya mengucapkan selamat datang di RSUD Suwondo Mati, Bapak Dirjen, maupun Ibu Direktur, maupun Pak Kepala Biro, maupun Bapak Ibu Tim Visitasi, maupun tamundangan. Dan, tentunya hari ini adalah dalam rangka kita menerima kunjungan sekaligus evaluasi dalam rangka visitasi peningkatan yang buluhannya tipe B tidak berstatus pendidikan, tapi kita berharap untuk meningkat menjadi status pendidikan. Dan, menurut saya juga tidak berlebihan manakala ini disetujui. Karena apa? Karena rumah sakit ini, tadi saya matuh sama Pak Dirjen bahwa pendopo itu dibangun tahun 1837. Lalu ini lebih lama, jadi 1832. 32, jadi cukup lama, memang zaman selama, dan ada yang memang caket budaya, kita tidak berani menghubungkan, hanya kita, apa itu renovasi, ganti-ganti, apa itu temboknya saja. Jadi ada sebagian yang tidak bisa kita perbaiki karena masuk caket budaya. Kemudian juga tidak berlebihan bahwa kita sejak tahun 1995 itu sudah tipe B, tipe B sampai dengan sekarang. Dan pada tahun 2016, kita mendapatkan, apa itu, sertifikasi paripurna, paripurna. Sehingga di lain-lain daerah saya membaca media, kemudian juga pernyataan kemala daerah, beramai-ramai menurunkan kelas dengan harapan untuk mendapatkan pelayanan BPJS. Tetapi kami justru malah tidak. Karena menurut kami adalah kami berusaha untuk meningkatkan sarana-prasarana dan pelayanan dengan tujuan masyarakat ini bisa terlayani dengan baik. Tapi kalau hanya mengejar pendapatan dan pelayanan yang dengan adanya peraturan apa itu, direktur BPJS yang baru-baru saja menimbulkan kapak itu, menurut kami saya yakin, seyakin-yakinnya dengan kehadiran Pak Dirjen dan Bu Direktur ke Pakti ini nanti pasti ada solusi, ada solusi yang terbaik, tidak akan merugikan satu dengan yang lain. Karena saya sudah menyampaikan bahwa kita tidak mau hidup sendiri, kita juga hidup apa itu, yang sana juga hidup, yang sini juga hidup, hidup bersama-sama. Yang terpenting adalah tujuannya bisa melayani bidang kesehatan kepada masyarakat. Kemudian lebih dari 10 tahun kita sudah, apa itu, bekerja sama dengan Universitas Sultan Agung, kemudian juga, apa itu, dari UDIP juga, kemudian juga Taruh Maribana yang, apa itu, OAS-OAS, ya sudah, sudah bekerja sama selama sepuluh tahunan. Oleh karena itu, kalau hari ini, kita berharap untuk bisa diberikan status IPEB dengan pas pendidikan, dan kemudian kita juga rujukan regional untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya Timur, itu juga sudah kita sancang. Sehingga, mudah-mudahan nanti dengan adanya visitasi dari ting, dan cocokkan dengan kondisi lapangan, dan nanti kami selalu para dera, selalu pemilik, ini bisa meningkatkan pelayanan khususnya di bidang kesehatan, maupun juga, apa itu, memberikan, apa itu, pada masyarakat yang lebih, sehingga pada itu. Jadi, mudah-mudahan kami sangat berharap, dan saya selalu membimbing dan membina keberadaan dari rumah sakit ini, karena rumah sakitnya sudah penuh BNUD, sehingga saya tidak begitu banyak itu campur di dalamnya, tetapi saya selalu memonitor bagaimana pelayanan di bidang kesehatan itu untuk bisa lebih meningkat dan lebih baik. Ada keluhan kecil pun, keluhan kecil itu selalu saya berusaha untuk membenahi, dan kita sampingkan kepada yang benang. Jadi, saya kira itu banyak karena dikejar waktu, dan meskinya dari pagi tadi, jadi saya mohon maaf karena banyak bincang-bincangnya dengan beliau waktu di Bungdopo Kabupaten, sehingga nanti penelian kondisi yang ada, ini nanti bisa mewujudkan kebijakan-kebijakan, dan keputusan-keputusan yang arif, yang bisa diterima oleh semua pihak, karena persoalan ini tidak hanya di parti, hanya di bawah seluruh Indonesia, khususnya yang di Gop, di Gop, di Tampi, tapi kalau untuk khususnya visitasi ini, tidak semua daerah untuk berkeinginan meningkat, karena kadang-kadang ada yang sudah apa itu memenuhi syarat, namun tidak ada upaya untuk meningkat statusnya, kelasnya tidak meningkat, jadi lebih cenderung bertahan. Tapi kalau kami justru semakin berupaya untuk meningkat kelas status ini, dengan harapan agak tercipta pelayanan yang baik, dan sesuai dengan harapan daripada masyarakat Kabupaten Mahi yang kita cita ini. Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Bambang Wibowo mengatakan, saat ini sudah ada 100 rumah sakit di Indonesia yang berstatus rumah sakit pendidikan, dari 390 yang mengajukan. Dr. Bambang menuturkan, rumah sakit yang mengajukan status pendidikan harus dilakukan visitasi, sebab visitasi penting untuk memastikan mutu keselamatan pasien, termasuk fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan. Dr. Bambang memberikan pesan kepada manajemen RSUD Suwondo untuk memperbaiki standar-standar yang sudah ditetapkan. Hal itu harus dilakukan agar peserta didik nantinya tidak bingung, karena ada perbedaan antara satu rumah sakit berstatus pendidikan dengan rumah sakit berstatus pendidikan yang lainnya. Jadi, sebetulnya gini, nanti sebagai rumah sakit pendidikan itu harus ditetapkan, karena di dalam regulasi memang harus ditetapkan. Ada sekitar 390 rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan, tetapi yang ditetapkan baru sekitar 100. Kenapa harus di visitasi, juga ditetapkan, supaya memastikan bahwa mutu keselamatan pasien juga masyaritas yang diperlukan untuk proses pendidikan ini memang tidak dipercaya dengan kita. Jadi, sebetulnya untuk melindungi semuanya, melindungi dari askai cukup, tapi cukup proses pendidikan di sana. dan tentu Pak Direktur tidak mudah untuk membangun sebagai sumber rumah sakit pendidikan. Ini harus bersama-sama nanti dengan Pak Lubas, juga dengan rumah sakit pendidikan utama. Itu harus bersama-sama. Termasuk memperbaiki pada standar-standar. Jangan sampai standar yang ada di rumah sakit pendidikan utama, karena nanti beda di sini. Nah, nanti peserta didiknya bingung. Itu harus diolah, disamakan standar-standar. Kemudian juga jangan sampai berugikan pasien, karena menyangkut keselamatan pasien. Kalau zaman dulu itu, kalau jadi resident atau peserta didik, dikerjain sama seniornya. Sekarang tidak boleh. Nah, karena ada aturan, ada tata hubungan. Karena yang harus dibimbing, mana yang boleh diberikan kompetensi yang dapat kepenangan dari peserta didik, mana yang harus dibimbing. Ini harus ditata dengan baik, jangan sampai berugikan. Nah, jadi nanti akan dilakukan proses-proses itu, tapi sebetulnya teman-teman tadi, Pak Gregor sudah menelaskan bagaimana kesempatan-kesempatan itu berkaitan dengan masing-masing kita, sebagainya sesuatu dalam rumah. Tapi yang penting bukan pokoknya, yang penting itu kepatuhan sebagai standar. Terkait yang di singgung, Pak Bupati, tadi juga sudah bertemuan dengan teman-teman. Jadi, memang ada dinamika sekarang, kondisi sekarang ini. Sebenarnya ada berbagai hal yang harus diperbaiki, dari siluksi lasi harus diperbaiki. Kemudian nanti harus diharmonisasi dengan pikulasi yang lain. Kemudian harus diharmonisasikan juga dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten. Tapi nanti juga perlu kepatuhan dari para pelakonan di Kabupaten, termasuk dengan kesehatan untuk rumah sakit. Nanti akan diatur pada lingkungan yang baru nanti, bagaimana sebuah rumah sakit itu, kalau masing-masing kelas itu menggambarkan sebuah kompetensi rumah sakit itu. Satu dengan yang lain, beda. Kalau kelas D, akhirnya gitu, kompetensi itu beda dengan kelas A atau kelas D dengan kelas C beda. Kelas C dengan kelas B beda. Itu harus menggambarkan betul. Karena isinya kompetensi itu adalah SDM, jenisnya itu apa. Kemudian, kalau sudah ada SDM, jenisnya, itu mesti dipenuhi salana pelastara dan laba. Nah, itu akan menggambarkan semua kompetensi dari pasar kesempatan. Kemudian, ada di dalam perundangan itu, kalau kelas CD itu adalah spesialistik. Kalau kelas B itu subspesialistik. Walaupun di situ ada variasi jenis subspesialistnya atau kemenangan tambahan maupun jenis spesialistnya di kelas CD. Nah, ini yang akan ditata. Ini yang akan ditata. Kemudian, ada masa transisi nanti dan juga akan ada penerbiasan kemenangan kepada kondisi maksudnya. Supaya nantinya semuanya bisa berjalan baik dan memang betul-betul sesuai dengan kompetensi yang diberikan sesuai dengan kelas ini. Jangan sampai kelas D kewenangannya atau kelas FD misalnya itu layangannya subspesialistik. Dan nanti yang subspesialistik diberikan permasalahan ini juga dikaitkan dengan jumlah dokter spesialis maupun subspesialis dan raja. Kalau kita lihat pastinya jumlah dokter yang kompetensi tertentu yang sedikit itu hanya ditempatkan pada rumah sakit-rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi. Nah, ini yang harus berarti supaya terjadi pemerataan tidak hanya dipakai tapi juga secara nasional. Misalnya raja dokter spesialis dan baru ketemu gitu ya berarti juga jumlahnya cuma 153 ditambah 5 yang baru dilantai kemarin di padang ya dapat padang pertama 153 Rumah sakit kelas A jumlahnya cuma 75 Rumah sakit kelas B 450 Maksud dokter spesialis anak aja di rumah sakit kelas D bener gak? Kurang bener Nah, itu yang kurangnya itu kita perbalik Nah, harusnya seorang spesialis anak itu karena jumlahnya itu harus ada di kelas A tapi bisa ada dan bisa tidak di kelas B tapi tidak boleh ada di kelas C contohnya kenapa? supaya terdistribusi merata di sekarang ini ada rumah sakit ada formasi baru gak ada yang datang tadi Pak Bupati saya malam ketemu Pak Bupati seorang juga Pak Mudirin ini mampu kamu masih selikur kurang sebetan tapi tapi Pak Bupati juga ada ketik tapi itu harus tidak karena tadi semuanya dikuasai komodal kita 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 pada masyarakat seluruh Indonesia dan disitu jadi kita atur kemenangan itu kalau kemarin kalau kita bicara perkenangan itu hanya minimum maksimumnya gak ada karena maksimumnya gak ada kemarin jenis suka yang sakit Pak Cahino praktek masai kelas C itu poncok di wil poncok di wil itu kalau kalau nanti harus diatur bukan tidak saya sejarah tapi perlu pengaturan agar semuanya bisa berserah nah ini yang nanti harus diatur kemenangan itu supaya semuanya bisa hidup semuanya bisa berjalan tapi bisa mengembangkan potensinya ini yang akan diatur jadi kalau ada masukan silahkan disampaikan kemarin Pak Direktur juga bisa karena beberapa yang lalu juga WA silahkan gak usah miso-miso miso-miso gak menulisakan masalah itu wajar bentuk sehingga WA turun dikubuk tidak akan menelisakan masalah kalau saya punya ideusul gini semuanya bukan hanya untuk kepentingan tertentu misalkan boleh kami juga membuat aduan bersama teman-teman itu retak semuanya tidak pilih kasih semuanya semuanya bisa disampaikan baik dan untuk kepentingan masalah silahkan disampaikan masalah miso-miso gak ajak menyelesaikan masalah rugi malah bodoh malah raso puluh sampaikan saja kita juga ketemu dengan profesi dan menyiapkan regulasi ini sudah lama tapi gak selesai-selesai karena konflik kepentingan tapi sekarang ini kita paksa tapi juga nanti regulasi itu tidak akan sempurna karena masalah sekarang itu sebetulnya kebijakan yang lalu dan kalau kita buat kebijakan sekarang itu akan menyebabkan masalah yang akan datang tapi kita berusaha silahkan kalau ada masukan lewat kebanyakan asada asosiasi masyarakat paksa paksa teman-teman sebagai anggota organisasi profesi silahkan kita karena ketemu dengan organisasi profesi profesi ketemu Pak Sunggoyo juga ketemu sebagai teman-teman kita baru jadi saya kira itu terima kasih teman-teman tapi memang ada rasa dimana ini mungkin gak nyaman tapi insya Allah gak terlalu lama kita akan segerakan untuk mengelaskan kebanyakan kebanyakan dan terhadap dari sisi etika organisasi asas pemerintah pemerintah sudah pemerintah Menteri itu besok Sabtu malam minggu itu nampak nampak setan 7 lagi hari Sabtu malam jadi yang pernah teman-teman jelas Direktur RSUD Suwondo Dr. Suworo Nur Cahyano menuturkan sebelumnya pihak rumah sakit sudah mengajukan agar RSUD Suwondo bisa menyandang status rumah sakit pendidikan sedangkan kedatangan tim visitasi dari Kemenkes untuk memeriksa RSUD Suwondo apakah sudah sesuai dengan yang diicaratkan dalam rumah sakit pendidikan Dr. Suworo berharap RSUD Suwondo akan terus mengalami kemajuan di bidang pelayanan kesehatan pasalnya jika nanti sudah berstatus rumah sakit pendidikan otomatis sumber daya manusia atau SDM akan menjadi lebih baik sehingga warga Kabupaten Pati dan sekitarnya tidak perlu kemana-mana jika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik ini adalah visitasi dari Kemenkes yang kita ngajuin untuk menjadi rumah sakit pendidikan ini visitasi di perusahaan sesuai dengan perseratan yang ada untuk bisa jadi rumah sakit pendidikan kita tetap maju terus walaupun BPJS kayak gitu atau BPJS masing kita turun tapi kita tidak mempikir itu tetap kita mengajukan pelayanan untuk pelayanan saya yakin dengan menjadi rumah sakit pendidikan untuk pelayanan di suatu ini akan menjadi lebih baik lebih baik karena dengan menjadi rumah sakit pendidikan SDM-nya akan bertambah baik karena salah maju akan bertambah karena tentunya menunjukkan kita yang menunjukkan regionalnya bisa dilakukan dengan baik akhirnya enggak usah warga tapi enggak usah semangat cukup berubah di Sondol sudah bisa dilangan hidupannya lebih tidak ada kendala Pak yang dihadapi banyak kendala memang kita kan tentunya dari anjaran anjaran kita harus seefisien mungkin dalam melalui ruangan sehingga bisa untuk memisikan kemudian peningkatan dari masalahan dari masalah Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati